Terima kasih. Mau nabung berapa, nak? Ini, Bu. Mau nabung 10 ribu? Ya, ya, lah. Cuman 10 ribu doang. Sampai nyari ibu kesini. Maaf, Bu. Ini hasil Yudin nabung selama seminggu, Bu. 10 ribu doang harus nabung seminggu. Dah, nih. Terima kasih banyak, Bu. Lain kali kalau mau nabung itu yang banyak. 100 ribu, Ke, atau 200 ribu, gitu. Kalau 10 ribu kayak gini, ya. Ibu males tau, nulisnya capek. Ngerti, Bu? Bener, bener, Ibu. Ya, udah sana. Ini udah sibuk banget, nih. Tapi, Bu. Kalau saya nge-repotin Ibu. Dasar. Miskin. Akhirnya udah 500 ribu. Ini, Bu, apa ya di hari ulang tahunnya? Banyak ya, Bu? Siswanya yang mau nabung? Iya, Bu, Retno. Uang tabungan siswanya Ibu taruh di mana, Bu? Ini, Bu, di sini. Semua tabungan siswa saya, saya taruh di sini. Saya bawa terus biar amat. Wah, bagus dong, Bu. Total tabungan siswanya udah berapa, Bu? Udah 10 juta kali ya, Bu. Saya nggak pernah hitung. Males soalnya. Wah, rajin menabung juga ya, siswa Ibu. Tapi, ingat, Bu, dihitung ya itu berapa totalnya biar nggak kececeran nanti. Iya, Bu. Makasih ya sarannya. Gimana bisa saya hitung? Terus saya pakai terus setiap hari. Semoga ada banyak yang nabung hari ini biar bisa saya belanjain lagi sekarang. Eh, eh, Fitri. Tabungan kamu sekarang udah berapa? Hmm, kalau aku udah 2,5 juta. Kalau aku udah 3 juta. Ih, kok kamu bisa lebih banyak sih? Yaudah deh, aku mau nabung lebih banyak biar tabunganku tuh bisa lebih banyak daripada kamu. Coba aja kalau bisa. Nah, ya mereka berdua udah bisa tabungannya yang banyak. Aku cuma 500 ribu aja. Tapi nggak apa-apa. Harus tetap bersyukur. Uangnya ini nanti aku bakal pakai untuk ibuku. Selamat pagi anakku yang cantik dan ganteng. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana? Hari ini ada yang mau nabung atau nggak? Kita langsung ke depan ya. Kamu nabung sekarang nggak? Aku nabung sekarang, Sid. Oke, yuk maju yuk. Wah, banyak ya yang mau nabung sekarang. Oke, satu-satu yang mulai dari Sita dulu. Ini, Bu. Oke, Sita hari ini nabung... Wah, 500 ribu. Iya, Bu. Senang nih saya kalau nabungnya banyak-banyak kayak gini. Oke, 500 ribu. Ini ya, Sita. Makasih, Bu. Akhirnya udah 3,5 juta. Terus selanjutnya, Fitri. Ini, Bu. Oke, Fitri berarti nabung 100, 200, 300. Wah, 350 ribu. Iya, Bu. Lebih sedikit ya daripada Sita. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting nabungnya banyak. Ibu senang deh sama anak-anak yang nabungnya banyak kayak kalian. Ini udah ya. Makasih ya, Bu. Sit. Duduk yuk. Iya. Berarti yang hari ini nabung cuma Sita dan Fitri aja ya. Wah, senang, Ibu. Banyak nabungnya hari ini. Yudi. Iya, Bu. Contoh dong itu temen-temen kamu yang nabungnya banyak banget nih kayak gini. Gak kayak kamu yang keruang guru cuma buat nabung 10 ribu aja. Bikin Ibu capek aja tau nggak sih nulis-nulis sama ganggu kerjaan Ibu. Lain kali nabung yang banyak. Ngerti kamu? Iya, Bu. Ya sudah kalau begitu. Ibu hari ini permisi dulu ya. Loh, hari ini kita nggak belajar, Bu. Minggu lalu kan kita udah nggak belajar, Bu. Hah? Bu, belajar? Enggak dulu ya. Hari ini Ibu ada urusan soalnya. Jadi kalian belajar sendiri dulu ya. Ibu permisi sekarang. Danana. Kok nggak belajar sih? Eh, Yud. Ngapain sih kamu ngebet banget nyuruh Bu Rika buat belajar? Iya, Yud. Gak usah soal pintar deh jadi anak. Kan enak kalau jangan kosong. Jadi kita bebas ngapain aja. Iya kan, Cid? Bener banget, Bek. Udah deh, Yud. Kalau Bu Rika itu nggak mau pergi. Yaudah, biarin aja. Nggak usah kita ngapain lagi. Iya, teman-teman. Aku ke sekolah kan buat belajar. Bukan buat main-main. Kok Bu Rika jarang banget ngajar? Habis minta duit tabungan pasti selalu langsung pergi. Permisi. Eh, iya Bu Rika. Anak apa? Mau cari emas lagi? Iya dong. Saya baru dapet duit nih. Kalung emas yang bagus yang mana nih? Oh iya, sebentar ya. Ini dia. Kalung emas yang paling sering dibeli di sini. Wah, bagus banget. Berapaan ini? 850 ribu rupiah aja. Khusus buat Bu Rika yang udah sering belanja ke sini. Bisa aja deh. Yaudah, saya beli ya. Mantap. Bu Rika ini emang selalu gas beli ya. Nggak pernah aja dibeli. Kayak sekali ya Bu Rika ini. Yalah, kalau nggak kaya mana mungkin saya belanja di sini. Yang selalu tak, saya buatkan nota dulu ya. Senang banget punya kalung emas baru lagi. Itu aja ada yang nabung hari ini. Jadi bisa deh beli emas sekarang. Semoga bisa makin banyak yang nabung lagi. Biar makin banyak yang bisa aku beli di sini. Ini ya Bu, kalung emas dan notanya. Bagus sekali. Ini ya Pak duitnya. Mantap. Terima kasih ya Bu Rika. Sering-sering ke sini lagi ya. Baik Pak, bakal sering kosai ke sini. Wah, bagus sekali. Permisi ya Pak. Wah, Ibu punya kalung emas baru ya? Hah? Iya Bu. Bu Rikno tau aja sih. Iyalah, kalung emasnya Ibu tuh paling bersinar tau di sini. Siapa yang nggak tau? Saya baru beli kemarin loh ini Ibu. Bagus kan Bu? Mahal loh ini. Tapi maaf ya ini Ibu. Ibu dapet uangnya dari mana ya Bu? Gaji guru kan sedikit Bu. Mana bisa beli emas yang mahal kayak gitu. Hah? Ini uang dari suami saya? Emang kenapa sih? Bu Rikno ini kepo banget. Suami? Bukannya suami Bu Rika itu pengangguran ya? Bukan bisa beliin Bu Rika emas? Dapet uang dari mana suaminya ya? Ah, udah ah. Bukan urusan saya. Bu Rika! Eh, Yudi. Kamu ngapain baru dateng udah teriak-teriak aja? Bikin Ibu kaget. Maaf ya Bu. Saya ada perlu sama Ibu. Ada perlu apa lagi? Mau nanggung 10 ribu lagi kan kamu? Udahlah, nanti aja. Dibolong sibuk sekarang. Bu. Saya mau ambil uang tabungan saya Bu. Uang tabungan? Untuk apa? Saya perlu Bu. Untuk kebutuhan rumah sakit Ibu saya. Tolong Bu. Saya mau ambil semuanya Bu. Enggak bisa. Kamu enggak bisa ambil uang tabungannya sekarang. Kok enggak bisa Bu? Itu kan uang tabungan saya Bu. Saya mau ambil semuanya harusnya bisa dong Bu. Kamu minta yang mendadak sih. Jadi enggak bisa. Akhirnya ngapain sih kalau kamu minta uangnya ke kamu? Emangnya dia enggak punya duit apa? Tidak berserah lebih kekurangan uang Bu. Tolong saya Bu. Saya mau ambil uang tabungan saya Bu. Gak bisa. Sekali saya bilang lagi saya enggak bisa. Sudah lah pergi aja kamu. Bu. Tolong Bu. Tolong Bu. Bu Rika. Kasih ajalah Bu Rika. Kasian loh itu Yudi. Kan Ibu selalu bawa uang tabungannya kan? Hah? Iya saya bawa. Tapi dia mintanya mendadak. Saya enggak mau kasih. Bu. Tolong Bu. Saya penuh uangnya itu Bu untuk ibu saya Bu. Tolong Bu. Bu Rika. Kasihlah Bu. Itu kan hanya Yudi. Jangan ditahan-tahan kayak gitu Bu. Hah? Bu Rika. Ibu selalu bawa uang tabungan siswa kan? Bu. Uang tabungan saya masih ada kan Bu? Ibu enggak ambil uang tabungan saya kan Bu? Kamu kalau ngomong yang bener ya? Mana mungkin saya ambil tabungan siswa? Kalau enggak ada yang ambil harusnya dikasih lah Bu. Suka sepa saya dong Bu. Mau kasih atau enggak? Tapi Bu. Saya perlu sekali Bu. Tolong Bu. Enggak bisa. Minimal dua hari sebelumnya kamu minta baru saya kasih. Udah lah pergi aja kamu. Enggak belenggu saya aja sih. Semua tabungan siswa ada di ponsi itu kan Bu? Iya. Emang kenapa? Ya sudah. Kalau begitu biar ibu saja yang mengambilkan uang kamu yuk. Kok isinya kosong Bu? Ibu pakai uang tabungan siswanya Bu? Bu. Saya sudah susah-susah loh Bu. Lampung sampai sebanyak itu. Pegangnya ibu mengambil uang tabungan saya Bu. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya akan melaporkan ini ke polisi. Halo Pak Polisi. Tolong. Di sini ada maling. Tidak. Tidak akan saya biarkan saya ditangkap. Pergi kamu. Yudi. Gawat. Aku udah ketahuan. Aku udah sekabur sekarang. Yudi. Kamu gak apa-apa nak? Saya gak apa-apa Bu. Tolong kejar Bu Rika Bu. Buangku. Bu Rika. Tunggu. Bu Rika. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh iya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang! N gehabt. Tunggu.